Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar para youtuber Para teman-teman semua, gimana pun anda berada Dan ini khusus yang belum tahu Yang penasaran dengan ciri-ciri Telepon penipu Jadi baru saja istri saya kena penipu Ditelepon sama penipu Karena saya ini Usahanya di online, punya lapak di aplikasi Jual-beli di belanja online Jadi ada yang Mau Membokol akun saya Jadi Akun saya sedang dibobol Dan di akun itu Meminta kode verifikasi Jadi kode verifikasinya nanti masuk ke nomor saya Dan penelpon itu nanti Akan memintanya dengan Segala modus, segala upaya, segala usahanya dia Agar dia dapat Nomor verifikasinya Dari kita Kebetulan kemarin ini berlaku Kebetulan tadi tidak ada di rumah Namun hp-nya itu di rumah Terus tiba-tiba si penipu itu telpon Yang anggap itu istri saya Jadi Kalau saya tidak Cepat-cepat pulang Itu mungkin Akun saya sudah dibobol Karena nomor verifikasinya itu Masuk ke nomor saya Terus Seandainya saya Tidak pulang Pasti nomor itu sudah dibaca Sama istri saya Dan dikasih sama penipu itu Dan mungkin akun saya akan Hilang Tapi alhamdulillah Tidak sampai ke situ Jadi sebelum dia ngasih nomor verifikasi Saya sudah pulang Dan saya tanya Penipu dari mana Katanya dari Pihak Sopi yang mau Mengasihkan uang Mau ngasih hadiah Seperti itulah Intinya Saya sudah tahu Kalau itu-itu penipu Soalnya telponnya itu seperti itu Telponnya itu suaranya bagus Kalau penipu itu suaranya luar biasa Dan pinter sekali Dan Saya langsung ambil videonya Walaupun cuma sepotong Sepotong Tapi nanti Kita saksikan saja ya Walaupun tidak jelas judulnya Dia mau membobol Akun saya Akun Shopee Yang bernama Sulatman Seperti itu Karena dia juga bilang Dan inilah Buat teman-teman semua Kalau ada penipun yang mirip Seperti kejadian Sama saya Ya jangan di Hidupkan Walaupun itu Dilingi-mingi dengan Sejumlah uang Atau Hadiah-hadiah Dengan bentuk lainnya Jadi Kalau ada penipun Siapa saja Orang yang gak kenal Jangan langsung dipercaya Apalagi dia mau meminta Verifikasi akun ya Itu bahaya sekali Itu yang telpon istri saya Dia kasih iming-iming 2.500.000 Dan dikatakan bahwa itu adalah Hadiah dari Shopee Dan Nomor verifikasinya Itu dinamakan Nomor verifikasi Dari hadiah tersebut Jadi gak nyangka ya Kalau Saya mau Terima uang itu Saya harus mengasih Verifikasi Yang masuk ke nomor saya Supaya Saya bisa Ambil uang itu Padahal Sebenarnya Verifikasi itu adalah Verifikasi akun Shopee saya Yang mau Digobol sama Penipu Oke lah Gak usah lama-lama Langsung saja Kita Simak saja Cakapan dari Penipu dan istri saya Oke Terima kasih Iya Iya Kayaknya sudah Sudah ada pesan masuk Oh bukan Saya lihat dulu sebentar Oh bukan ternyata mas Bukan Dari mana itu Wadiahnya Iya Ini dari kantor Shopee Ibu yang di Jakarta Ibu kita mengadakan Promosi harian ya Nah jadi Ibu selaku Mitra pelanggan Shopee Makanya Ibu kita hubungi Karena kan ini Akun Shopee nya Ibu Yang Di salah satunya Yang mendapatkan Lima Kalau tidak bisa Dibatalkan Bukan hanya Caranya gimana Nah kita dirimkan Ibu cek ini Dan mau ke Shopee Atau langsung Rekeningnya Diuangkan Shopee pay aja Nah Ibu lihat SMS dari Shopee Udah ada Ibu terima SMS apa SMS apa ya mas Dari Shopee Itulah ada Nama kagotegana Yang akan kita dirimkan Ke Shopee Setelah itu Ibu buka Akun Shopee Kita cek dulu ya Kita cek dulu ya Iya Baca ya Baca ya Baca 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 nuru baik Jangan beli kanan Seru-seru Baca Nomornya aja Halo Jangan belikan kode ini Kepada Termasuk bapaknya Termasuk bapaknya Iya Nah jadi itu kan Kita yang kirim SMSnya langsung Kita aktifkan Dan langkah Casebacknya langsung Nah jadi Ibu disana Langsung Untuk tinggal Ibu sebutkan Masa aja Trikode Namangkanya Langsung kita terserah Setelah itu Ibu cek Nanti Nanti saya lihat dulu 1,2,3,4 Nanti Tadi kita udah sebutin Kok mati Situ yang mati kok Jelaskan Nama akunya siapa Mungkin kita telepon lagi Nama akunya siapa Nama akunya tadi Siapa ya Ini ibu Sebenarnya mau Diterima tidak Kalau tidak Yang dibatalkan Kita putus yang punya Kalau mau diterima Silahkan Bersil Kayak sastet Wintang Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa